Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami mahasiswa D3 Tanik Elektronika Di usaha Tanik Elektro Politek Negeri Bandung Pada kesempatan kali ini kami yang berpresentasikan tentang Memonetaring level air dengan menggunakan Adam-6017 sebagai data position modul dan underwriting touch sebagai HRP Dan proyek kali ini adalah tugas dari mata kuliah sekadar Oke, mari kita saksikan Perkenalkan nama saya Yusuf Widow Sembukin Limbang dengan NIMI 15.13.11.031 Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Widow Sembukin Limbang dengan NIMI 15.13.12.03 Oke, nama saya Raga Tantra NIMI 15.13.0.24 Kelas 3A Kodi Jadigat dan I-12. Baik, ini adalah modul level air Yang mana di sini kita dapat Adam-6717 yang berkongsi sebagai modul akusisi data Yang mana ia akan memulai data-data sebagai berikut Yang pertama adalah data hasil pembacaan sensor level air Yang kedua adalah data hasil pembacaan debit air Yang ketiga adalah maintenance switch Yang keempat adalah tegangan masukan dari pom pemasuk Dan yang kelima adalah tegangan masukan dari pompa keluar Apabila runtime sama dengan satu Maka program akan dimulai Kemudian selanjutnya akan muncul halaman login Di mana nantinya akan memasukkan operator yang telah diada Seperti operator sama dengan administrator Atau operator sama dengan on user Atau operator sama dengan on user And traffic Atau operator sama dengan off user Dan memasukkan password pada tiap-tiap sesuai Yang sesuai pada masing-masing operator Kemudian akan ditampil halaman BFD Di halaman BFD ini merekipkan gambaran umum dari plan Kemudian jika tombol BFD ditekan Maka akan muncul gambaran dari proses plan itu sendiri Dan jika tombol spesifikasi komponen ditekan Kemudian jika PNID ditekan Maka akan muncul halaman PNID Yang menggambarkan lebih detailnya dari PNID Dan kemudian apabila tombol loop itu ditekan Maka akan menampilkan wiring dari plan itu sendiri Dan jika tombol spesifikasi komponen ditekan Maka akan menampilkan Spesifikasi dari alat yang digunakan pada plan Dan di halaman PNID ini Apabila sistem sama dengan off Maka tombol access akan enable dan bisa mengeluarkan halaman plan Pada halaman BFD Apabila PNID ditekan Maka akan menampilkan halaman PNID Pada halaman BFD Apabila tombol alat yang digunakan Maka akan mengunculkan alat yang ada di PNID Halaman PNID Ini adalah Masalah 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 aku isi data, kemudian level air, dan pada PNID ini persisnya, dapat men-ACK alarm ini oke baik, sekarang kita coba semula scan bapak-bapak menggunakan monitoring level air ini dan menggunakan heavy monitoring touch yang pertama yang harus kita lakukan adalah memulakan sebagai aktivitas untuk dapat mengakses baik, sekarang kita sudah masuk ke ini tergambar itu log yang terdapat pada sistem instrumentasi yang ada pada klien di ruangan sebelah baik, sekarang saya akan coba untuk menjalankan pump in di klien sebelah agar kita bisa lihat data-data sensor yang bisa kita akses kemudian raga sampai raga oke raga oke raga tolong nyalakan pump in ganti oke raga saya tetep video saya tetep video ya iya 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 raga 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 iya baik sekarang kita telah menyalakan pump out setelah kita dapat data bahwa berupa pembacaan sensor yang menunjukkan nilai level air ini sudah semakin menurun karena air itu sudah keluar oleh pump out ini merupakan data yang tertampil pada trend mereka tolong matikan pump out ganti baik sekarang tolong nyalakan maintenance switch ganti pada saat seperti ini maintenance switch itu berfungsi sebagai indikator kepada operator bahwa sedang terjadi perbaikan yang ada di lapangan pada saat kondisi seperti ini semua tombol yang ada pada HM ini tidak bisa dikendalikan karena maintenance switch ini berfungsi sebagai interlocking dan HM ini bisa diakses kembali dan dikendalikan kembali tombolnya ketika maintenance switchnya setelah dimatikan nah contohnya ini next tidak bisa dikendalikan tidak bisa dikendalikan dan ini disable baik raga kalau naktikan maintenance switch ganti nah pada saat seperti ini maintenance switch sudah mati dan tombol kendalinya pun tidak bisa diakses tidak bisa di pencet atau di tekan sudah bisa di tekan baik sekarang maintenance switchnya sudah mati pada hal seperti ini menunjukkan bahwa tombol untuk mengendalikan sistem sudah bisa digunakan kembali berbeda seperti saat sebelum maintenance switchnya masih dalam keadaan nyala oke terima kasih kita coba kita sudah selesai nanti nanti baik mungkin 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 ini sudah kita lakukan yaitu simulasikan monitoring water level ini dengan menggunakan HMI dari Wonderware Touch jadi Wonderware ini berfungsi sebagai untuk membuat suatu aplikasi HMI yang ditujukan untuk dapat memonitoring keadaan-keadaan plan khususnya di industri dan lain-lain sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton